Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semua Kalau Tuhan pergi ke Makkah Kalau Tuhan pergi ke Makkah Jangan lupa membawa kapas Sudah lama Abdul Soman ceramah Baru malam inilah terasa cemas Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala adi Sayyidina Muhammad Semoga yang hadir ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad Semoga semua yang mengikuti acara ini istiqomah dalam iman dan islam Dan nanti ketika kita menghadap Allah Kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Saya pertama sampai tadi di kediaman Pak Bupati Pertanyaan Pak Bupati yang pertama Jauh ya Pak Ustaz Maka saya katakan Saya tadi dari Lubuk Linggau Itu cuma tiga kali terbangun tidur Bangun pertama makan lemper Bangun kedua makan sate Bangun ketiga sampai di muko-muko Jadi kalau ada orang yang mengatakan muko-muko jauh Itu sebenarnya dia tidak bisa tidur di jalan Kalau bisa tidur insya Allah Kalau bisa tidur di jalan Itu menandakan jalannya bagus Iya kan Atau mengantuk Tapi insya Allah Saya bahagia berjumpa dengan Bapak Ibu semua Orang muko-muko datang ke rumah saya Langsung di pesantren Tafiz Quran Az-Zahra Saya Jangan tepuk tangan dulu Tunggu-tunggu Saya bilang saya orangnya tidak pernah mempersulit Tidak pernah menyusahkan jamaah Ini dakwah Ustaz Somad bukan artis Ustaz Somad da'i Mengajak orang ke jalan Allah Untuk jadwal tidak perlu datang Kenapa Bapak-Bapak dari muko-muko datang Saya bilang Saya tidak pernah minta orang datang Minta jadwal datang ngurus jadwal Tidak boleh Kami tidak jadwal Pak Ustaz Kami cuma datang silaturahim Oke kalau silaturahim Ahlan wassalat Tapi kalau bisa Ustaz datang ke muko-muko Saya ke Pelembang Datang lagi utusan Pak Upati Terakhir saya dicurup Datang lagi utusan Pak Upati Maka disini saya nyatakan Sepanjang saya tausia Dari Sabang sampai Bapua Orang yang paling serius Mengurus undangan orang muko-muko Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad dari Lubuk Linggau ke muko-muko Berangkat tadi dari Lubuk Linggau jam 7 Sampai di muko-muko jam 4 Ditanya saya sama Ustaz Kemas Ali Jauh Ustaz Abdul Somad Saya bilang Siapa yang mau mencari muko Datanglah ke muko-muko Mudah-mudahan Semua kita yang hadir ini Setiap langkah kakinya menghapus dosa Langkah kedua mengangkat derajat Di sisi Allah SWT Amin Ya Rabbal Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Muko-muko Bapak Sofwan Titilnya panjang sekali dan seterusnya Hadir bersama kita Ibu Ketua Penggerak PKK Beserta Ibu-ibu Majelis Stalin Hadir juga bersama kita Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkom Pindah Keupatin Muko-muko Ada Bapak Kapolres Ada Bapak Dandim Duduk di sebelah saya Bapak Ketua DPRD Yang begitu sampai tadi langsung melompat ke bawah Menengok apa yang terjadi di buah pentas Hadir bersama kita Para alim, para ulama Pimpinan Pondok Pesantren Alim pelamat sedek pandai Tokoh masyarakat Yusuf Abdul Sohman ini tidak adil Yang disebutnya yang dihormati Yang dimuliakan hanya yang duduk di atas pentas saja Semuanya saya sapa Hadirin hadirat Muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Sholehin sholihat Yang belum berbini dan belum bersunat Semua yang hadir ini dimuliakan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Apa tema kita malam ini Public Akbar Dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Mu'muko Yang ke-21 Tak ada temanya Coba tengok logo di atas Ada Kabupaten Mu'muko Ada gambar Apa itu? Ada pengadilan negeri Muko-Muko Ada pengadilan negeri Bengkulu Ada kepolisian Ada kejaksaan Ini menunjukkan kita bisa membangun Muko-Muko Kalau semua elemen bekerja sah Muko-Muko ini terdiri dari Ya Muko-Muko Berbagai macam Muko ada disini Ada Muko orang Melayu Ada orang Melayu Ada orang Jawa Ada orang Jawa Beripun kabar Beripun kabari Api Api Suki Waras Muko-Muko Yang Melayu acara ini Podok api Melubunang surga Banyak orang Jawa Banyak orang Jawa Ada orang Jawa Ada orang Jawa Ada orang Jawa Muko-Muko-Muko ke depan Bukan saling ejek Bukan saling pukul Tapi saling ajak dan merangkul Betul Kenapa Ustadz Abdul Somad ini Mesti dipasih pagar besi Pandang ke depan Ibu-ibu Satpol PP Ibu yang mengawal dari Satpol PP Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima Cuma lima orang Yang mau mengeroyok ibu Tengoklah Muko-Muko ini aman atau tidak aman? Kalau aman kenapa banyak sekali polisi dan tentaranya? Kenapa banyak sekali Satpol PP-nya? Ini bukan karena tidak aman untuk investasi Tapi ini menghadapi gerakan emak-emak garis keras InsyaAllah Kalau begini semangat menghadiri pengajian Tablik Akbar Di masa akan datang Kita akan tetap aman, damai, dan selamat InsyaAllah Amin ya Rabbah Sallallahu Alaihi Wasallam Salallahu Alaihi Wasallam Ya Nabi salam Alaihi Wasallam Salaam Alaika Ya Habibi Salaam Alaika Salawat Allah Alaika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kabupaten yang terpanjang Provinsi kalau Provinsi Riau di tengah di atas Provinsi Riau Sumatera Utara di atas Sumatera Utara Aceh Aceh Sumatera Utara Riau tapi kalau Provinsi Bengkulu itu memanjang ke bawah dari mulai berbatas dengan Sumatera Barat Jambi dan Sumatera Selatan sampai ke Lampung yang tak percaya tengok Google Map inilah Provinsi Bengkulu memanjang dan pantai terpanjang itu milik Provinsi Bengkulu Allahu Akbar Nah kalau kita lihat Provinsi Bengkulu dengan pantainya yang panjang ini sebelah kanannya daratan kubun sawit, kubun kelapa, kubun karet, kubun getah tak tahu tak punya siapa kalau tengok Pintai mengarah ke ini yang pantai mengarah anda mengarah ke Para Jadi orang Bengkulu ini kalau dia mandi di sungai mandi di laut itu kalau hanyut sampai ke Mekkah begitulah cantiknya makanya tadi saya begitu sampai melihat Allahuakbar cantik dan indah alam pandang ke kiri lautan membiru pandang ke kanan kubun menghijau alam yang indah ini mesti disyukuri dengan lisan Alhamdulillahirrabbil ini provinsi Bungkulu yang memanjak ini kepalanya di atas adalah muko-muko yang berbatas langsung dengan Sumatera Barat jadi memang kalau kabupaten muko-muko ini berada di atas memang tepat karena mukonya letaknya provinsi Bungkulu yang paling atas itu adalah kabupaten muko-muko jadi kalau jumpa sama orang yang pertama dilihat itu apanya mukon Abdul Somad ini dihormati dimuliakan orang itu gara-gara apanya gara-gara mukon coba kalau mukoni ditutup saya kemarin bawa istri saya ya lah tak mungkin saya bawa istri orang saya bawa istri saya parkir di rumah makan parkir di rumah makan datang orang tukang parkir gak boleh parkir disini jangan parkir disini saya jalan aja terus saya jalan terus datang dia nyamuk kamu gak mau hormati saya ya saya sudah bilang jangan parkir disini kalau tidak makan saya memang tak makan saya mau ke rumah sakit rumah sakitnya full penuh rumah makan itu punya rumah sakit supaya orang yang sakit segera nyambung saya tahu itu rumah makan punya rumah sakit maka saya parkir disitu marah dia sama saya dipanggilnya orang rumah makan ini degil kali kenapa orang itu marah sama saya karena muka saya saya tutup pakai masker coba kalau saya buka nah itulah pentingnya mu jadi kalau provinsi Bengkulu ini mau dihormati mau dimuliakan maka jagalah kabupaten muka-muka kalau sudah orang dari Sumatera Barat masuk ke Bengkulu provinsi Bengkulu lewat muka-muka dan Alhamdulillah dalam jadwal pengajian ini yang pertama kali saya datangi dalam jadwal tablik Akbar safari sekarang ini adalah pertama kali berjumpa adalah kabupaten muka-muka besok malam baru kami turun ke bawah langsung ke kabupaten Bengkulu Selatan jadi malam ini muka-muka besok malam kaki-kaki habis muka ke kaki selesai pulang inilah tablik Akbar yang terkilat dan terpanjang dari muka ke kaki saudara aku yang dimuliakan Allah SWT seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Bengkulu yang paling banyak sekolah agamanya paling banyak madrasahnya adalah di kabupaten kok tahu orang ini masuk pulak belalang ke telinga saya dapat kabar gembira ini dari Pak Bupati kata Pak Bupati Ustaz Abdul Samad sekolah agama madrasah yang paling banyak di seluruh kabupaten kota di Bengkulu adalah kabupaten muka-muka Alhamdulillah Rabbul Alam ini terjawab lah penasaran saya kenapa tablik Akbar ini ramai penuh sekali ini tablik Akbar apa pasar malam tadi lewat di jalan penuh masuk ke jalan makin penuh jawabannya adalah karena pendidikan agamanya baik maka orang suka ngaji suka ustaz suka tablik Akbar mudah-mudahan dijaga Allah semua anak-anak muda kita ini ini yang di depan saya ini kelihatannya pakai seragam biru muda ini Baitul Quran pondok pesantren pondok pesantren Baitul Quran berdiri satu orang kasih mikrofon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu perhatikan baik-baik ibu sedang saya wakili untuk fit and proper test calon menantu begitu saya bilang calon menantu langsung diganti penci siapa namanya dik nampaknya ada persaingan tidak sehat sabotasi mas muka what is your name rahmat khairul bari jending isopo hirul hirul masya Allah sudah kelas berapa sudah kelas sudah lulus lulus alia masya Allah dari Baitul Quran iya iya terima kasih Wa maa muhammadun illa rasul Qab khasin qabrihi rsul Afa ima taurbti lantalabtum ala ahbabikum Wa an yantalib ana akibayhi falan yadur Allah shay'a Wa saya jizidlah usyakirin Masya Allah Ibu, Bapak, itu tadi pertanyaannya bukan dibuat-buat Karena kami belum ada ketemu sebelumnya Betul Irul? Bukan rekayasa Ini perlu saya jelaskan Tak ada dusta diantara kita Ini menunjukkan anak muda dari muko-muko Bukan kaleng-kaleng Berjawablah kalau selama ini orang bertanya Apa ada orang yang hafal Quran di muko-muko? Ada atau tidak? Sudah diuji Ustadz Abdul Somad malam ini Allahu Akbar Nah, duduk Irul Mudah-mudahan Irul sukses kuliahnya Menjadi anak yang soleh pemimpin masa depan InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Untuk melahirkan seorang anak muda Yang hafal Quran Tidak bisa ibu sendiri Mesti ada bapak Bapak yang mencarikan nafkahnya Mesti dikasih makan yang Halal Anaknya cerdas Anaknya baik Anaknya jujur Amin Tapi kalau dikasih makan duit haram Duit korupsi Duit bohong Duit riba Duit tipu Kotor otaknya Nasiatin Kasibatin Khatiah Nasiatin Ubun-ubun Kasibatin Pembohong Khatiatin Penipu Penjahat Yang jahat itu Tangan apa otak? Apa pula otak? Yang jahat tangan Yang jahat itu Otak apa mulut? Mulut yang jahat Tapi kenapa mulut jadi jahat? Kenapa mata jadi jahat? Kenapa tangan jadi jahat? Kenapa kaki jadi jahat? Karena diperintahkan oleh otak Otak yang memerintahkan mata Otak yang memerintahkan tangan Otak yang memerintahkan kemaluan Otak yang memerintahkan kaki Otak menjadi jahat Gara-gara darah yang jahat Dari mana datang darah? Darah menyembur dari jantung Berdegup dan berdetak Fungsi jantung Menyemburkan darah Berdegup Dia di dada sebelah kiri Itu kalau jantung yang normal Ada juga jantung itu bunyinya Karena Itu jantung yang Jantung yang bunyinya begitu itu Tiga Yang pertama Jatuh cinta Yang kedua Jatuh tempuh Yang ketiga Di atas pentas Saya pun di atas pentas Tak ada Saya tinggal ibu-ibu Insya Allah Sampai selesai acara selamat Itu mau kasih diri samping Kalau terjadi sesuatu Melompat Saya langsung ke depan Salatullah Salamullah Yang ada Ini tak nampak saya ini Entah manusia Entah jin iprit Tolong yang ada handphonenya Tolong yang ada handphonenya Ada senternya Hidupkan bu Bapak yang di ujung Kita buat Menyala malam ini Muko-muko Setuju Salatullah Salamullah Alatuh Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasim Habibullah Tawasalna Bismillah Wa bil'adil Rasulullah Wa kulimu Mujahidid Dillah Bi ahlil Badri Ya Allah Salatullah Salamullah Alatuh Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasim Alayasim Habibullah Alayasim Habibullah Allah Wassalli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Udah cukup Yang lama-lama Basah ketiak Nah Jadi Anak-anak ini Kenapa Dia mudah Menghapal Quran Karena Otaknya Bersih Gara-gara Darahnya Bersih Dari mana Datang Darah Darah Dari Makanan Alhamdulillah Ini Di depan kita Ini ada Kotak-kotak Itu dari Ikatan Kekeluargaan Minangkabau Saudara kita Saakidah Sesuku Sebangsa Setanah air Yang sedang Terkena Musibah Banjir Bandang Gelodo Di Sumatera Barat Mari Masukkan Bantuan Adik-adik Yang tak ada Duit Apa boleh Buat Ibu-ibu Yang tak Bawa Duit Masukkan Cincin Gelang Rantai InsyaAllah Semua Adik-adik Panitia Dari IKM Satu orang Bawa Kotak Naik ke atas Tapi hati-hati Pilih yang Kira-kira Lantainya Tak jatuh Ke bawah Udah Naik dia ke atas Sepatut jantung Saya tak normal Nah Wallahu Fi'aunil Abri Allah akan Menolong Seorang Hamba Makanal Abdu Fi'auni Akhir Selama Hamba itu Mau Menolong Saudaranya Itu yang Ada di Bumi Minangkabau Walaupun Mungkin Tidak Satu Suku Tidak Satu Bahasa Tapi Tetap Diikat Dengan Satu Bangsa Sama-sama Negara Kesatuan Republik Indo Kalaupun Bukan Satu Agama Maka Kita Satu Negara Sudah Satu Negara Diikat Lagi Dengan Ikatan La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mudah-mudahan Allah Tetap Menyelamatkan Negeri Kita Bengkulu Kabupaten Muko-Muko Tetap Dijaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Ini Kabupaten Muko-Muko Daratannya Yang cantik Ini Banyak Sekali Kebun-kebun Dari Mana Ustaz Tahu Di Muko-Muko Ini Banyak Kebun Sawit Dari Sorban Ustaz Sawat Malam Ini Sorban Ini Bukan Saya Bawa Dari Pekan Baru Sorban Saya Yang Saya Bawa Dari Pekan Baru Tak Laku Di Muko-Muko Diganti Pak Bupati Dipasangkannya Di rumah Beliau Tadi Ini Batik Khas Muko-Muko Anda Mau Dapat Seperti Ini Beli Untuk Membangkitkan Ekonomi Umat Gambar Batiknya Jelas Gambar Pohon Kelapa Sawit Ini Menunjukkan Orang Muko-Muko Ini Berduit Dari Bunyi Aminnya Macam Tak Yakin Ustaz Tahu Orang Muko-Muko Ini Berduit Tahu Dari Mana Ustaz Tahu Orang Muko-Muko Ini Berduit Dari Senyumnya Lepas Maka Tadi Saya Awal Saya Pancing Dengan Pantun Lepas Senyumnya Orang Kalau Sedang Sulit Duit Tak Bisa Senyum Tapi Di Muko-Muko Lepas Dan Orang Muko-Muko Ini Tidak Punya Utang Tapi Jadi Bunyi Aminnya Ragu Yang Penting Hidup Ini Jangan Sampai Kita Makan Duit Haram Sawitnya Punya Sendiri Karetnya Punya Sendiri Getahnya Punya Sendiri Padinya Punya Sendiri Tapi Bisa Makan Haram Kenapa Makan Haram Gara-gara Tidak Membayar Zakat Ingat Di Dalam Panen Satu Juta Kalau Nengok Dari Senyum Wajahnya Yang Lepas Cerah Ini Kelihatannya Per orang Ini Ada Tabungan Sekitarnya Minimal Seratus Juta Kalau Ada Simpanan Seratus Juta Zakatnya Dua Setengah Persen Kalau Seratus Juta Berapakah Zakat Yang Dikeluarkan Selama Setahun Memang Kalau Ada Cerita Zakat Ini Banyak Yang Kurak-kurak Bodoh Memang It's Right Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Bayangkan Itu Penduduk Muko-muko Seratus Ribu Orang Yang Punya Tabungan Seratus Juta Amin Penduduk Muko-muko Dua Ratus Ribu Orang Potong Anak TK Potong Anak SD Potong Anak SMP Potong Anak SMA Potong Panti Jompo Yang Usia Produktif Yang Punya Kebun Husnuzon Lima Persen Bayangkan Itu Dua Juta Setengah Kali Seratus Ribu Orang Banyak Sehingga Kalau Zakat Ini Kita Bayarkan Kebasnas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muko-muko Yang Panen Sawit Bayarkan Yang Panen Getah Karet Bayarkan Padi Kalau Punya Panen Padi Bersih Lima Lima Ratus Dua Kilo Maka Zakatnya Sepuluh Persen Kalau Dia Pakai Tadah Hujan Tapi Kalau Pakai Irigasi Allah Maha Adil Potong Biaya Operasional Lima Persen Bagaimana Dengan Sawit Dua Setengah Persen Tidak Dikiaskan Kepada Tanaman Kalau Sampai Sekarang Belum Ada Orang Muko-muko Buka Puasa Makan Sawit Ada Ada Orang Muka Muka Allah Maka Makan Sawit Tak Ada Maka Dia Dikiaskan Kedagang Zakat Dagang Dua Setengah Persen Jelas Ibu Apanya Yang Jelas Zakat Padi Kalau Tandah Hujan Sepuluh Persen Kalau Pakai Irigasi Potong Biaya Operasional Lima Persen Kalau Sawit Getah Karet Dihitung Sebagai Dagang Maka Zakatnya Dua Setengah Persen Adik-adik Bisa Diingat Tolong Ingat Baik-baik Karena Ini Akan Keluar Dalam Ruas Ujian Akhir Semester Kami Tidak Bisa Nulis Pak Ustadz Kami Tidak Bawa Pena Tidak Usah Perlu Ditulis Karena Ceramah Malam Ini Bisa Ditonton Ulang Di Channel Ustadz Abdul Soman Kalau Tuhan Pergi Kemadina Jangan Lupa Maskan Sub Tiga Sudah Lama Abdul Soman Ceramah Tapi Di Muko-muko Kameranya Tiga Satu Dua Tiga Masya Allah Belum Lagi Dihitung Ini Khusus Tiktok Sudara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Orang Yang Tidak Berzakat Maka Dia Makan Ha Loh Kok Makan Haram Padinya Padi Saya Karet Karet Saya Sawit Saya Dari Mana Pula Saya Makan Haram Karena Di Dalam Padimu Di Dalam Sawit Di Dalam Karet Ada Harta Milik Fakir Miskin Makan Duit Fakir Miskin Makan Duit Anak Yatim Makan Duit Orang Dua Fak Gara Gara Tidak Membayar Zakat Duit Sawit Duit Karet Duit Padi Dibelikan Ke beras Masuk Rice Cooker Setelah Itu Berubah Menjadi Tengok Dulu Kalau lupa Mencik Tengok Buka Buka Kau Bayar Zakat Maka Makan Haram Setiap Daging Di Badan Kalau Tumbuh Dari Yang Haram Tempatnya Api Neraka Semangkuk Nasi Uduk Sepiring Ayam Goreng Semangkuk Sup Dari Yang Haram Berubah Menjadi Setetes Darah Darah Menjadi Daging Daging Haram Daging Haram Tak Bisa Masuk Neraka Maka Mustis Daging Yang Haram Tak Bisa Masuk Surga Maka Mustis Transit Di Neraka Pas Mau Masuk Di Surga Bebunyi Detektor Surga Pas Mau Masuk Ke Dalam Surga Macam Saya Mau Berangkat Ke Muko Naik Pesawat Bapak Tolong Buka Ikat Pinggang Tolong Handphone Dibuka Tolong Lepak Pecinya Begitulah Orang Mau Masuk Surga Berbunyi Berkali Kenapa Daging Haram Darah Haram Otak Haram Jantung Haram Maka Tujuh Kali Kita Minta Allah Dibanguni Subuh payahnya minta ampun Disuruh mengaji susah Pak Ustadz Gara-gara salah satu sebabnya Dikasih makan haram Coba kalau anak dikasih makan halal Nih, ini contoh anak yang dikasih makan halal Ngapal Qurannya lancar Tinggal di pondok sampai taman Anak saya nih Pak Ustadz Saya titip di pondok hari Senin Tak sampai selasa Pak Ustadz Senin sore cabut Nakanya anak-anak jangan dikasih makan halal Makan haram Rusak dia Ya Allah Kalau sempat ada anak-anak kami ini termakan haram Mudah-mudahan orang tuanya bertaubat Taubat nasuhah Diampunkan segala silap salahnya insya Allah Amin ya Rabbal Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an Wa wafiqtini amalan salihah Ibu siap bayar zakat ke Basnas Bapak siap bayar zakat Tapi Abdul Somad tak punya kekuasaan Abdul Somad cuma bertanya Abdul Somad cuma bersuara menggelegar Saat tablik akbar Ada orang yang tidak perlu cerama Tidak perlu tablik akbar Tidak perlu bersuara menggelegar Cukup dia bertanya dengan lemah lembut saja PNS bayar zakat semua ya Yang gak bayar zakat ke Basnas Nonjol Yang tak bayar zakat ke Basnas Potong atas Semua pegawai potong atas Bisa apa tak bisa? Bisa Selagi jabatan ada di ujung tangan Selagi ada kekuasaan Zakat bayarkan ke Basnas Bisa apa tak bisa? Bisa Apalagi Bapak Kapolres Tak perlu hafal ayat Tak perlu hafal hadis Cukup sabut pistol Bayar zakat Bayar zakat Bayar zakat ya Awas tak bayar zakat Pecah ginjal Takbir Kenapa yang dimuliakan Allah SWT Selagi jabatan masih ada Selagi kekuasaan di ujung jari Selagi seragam masih gagah perkasa Sengaja Bapak-Bapak ini Malam ini pakai baju koko Pakai peci Sehingga adik-adik gak tahu kan Yang mana Pak Dandim Yang mana Pak Polisi Kalau duduk saya sama mereka Silap-silap Mereka yang kustak saya yang Dandim Kita doakan Pak Kapolres Pak Dandim Pak Bupati Istiqomah Iman dan Islam Saya mau kalian Tidak hanya sekedar penghafal Quran Tapi penghafal Quran Yang jadi tentara Amin Penghafal Quran yang jadi polisi Amin Penghafal Quran yang jadi bupati Amin Ini banyak ibu-ibu ini sekarang Kalau ditanya Ibu mau anaknya jadi penghafal Quran TNI khusus jalur penghafal Quran Saya berjumpa dengan polisi santri Khusus penerimaan santri Jalur polisi santri Menghafal Quran menjadi dokter Menghafal Quran jadi pengacara Menghafal Quran anak-anak yang cerdas Mereka punya jabatan dan kekuasaan Takbir Kenapa Ustaz semangat betul malam ini Ya semangat ini Salah satunya karena Berada di tempat yang gede Jadi kita Apalah doa Ustaz malam ini Ya Allah selamatkan Ya Allah Sampai selesai acara Kalau sampai viral besok Malunya Ya Allah Insya Allah aman Insya Allah Amin Saudara keng dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ayy ala salam Kenapa musallah surau langgar Tidak lagi ramai Karena yang azan adalah Yang muazzin zaman ayah kita Tahun 80 dulu Allahu akbar Allahu akbar Coba kalau anak-anak muda ini Tamat jadi penghafal Quran Ikut tes polisi dan tentara Setelah pendidikan mereka menjadi kapolres Kapolda Kapolri Mereka jadi panglima Ramai masjid Penuh orang berjamaah Kenapa? Karena yang azan beda suaranya Tak macam biasa Allahu akbar Rupanya yang azan kapolda Makmum kapolres Mau makmum Ayy ala salam Siap Begitulah Agama ini akan dihormati Agama ini akan menjadi kuat Kalau apa? Kalau orang-orang yang kuat itu Taat kepada agama Betul? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Kenapa Abdul Somad gagah betul malam ini? Yang jelas karena sorbatnya dari muko-muko Karena di sebelah kiri ada Pak Bupati Ada Ustadz Kemas Ali Ada Ibu Ketua Penggerak PKK Sebelah kanan pula ada Bapak DPRD Ketua Ada Bapak Dandim Ada Bapak Kapolres Mereka orang-orang yang masih ada jabatan Ada kekuasaan Kita doakan mereka amanah InsyaAllah Amin Ustadz setiap pengajian Suaranya melengking gini Enggak Kalau di Panti Jompo Saya enggak gini Bapak sekali ya Bapak kita banyak-banyak yang mati Tidak boleh kuat-kuat Kalau sampai cerama kuat-kuat Mari lagi Meninggal dia langsung Jangan kalian pikir saya Di mana-mana Suara menggelegar Ini menggelegar Ini karena di tengah mereka Yang masih aktif-aktif ini Itu maka saya katakan tadi Jangan makan duit haram Kenapa? Karena banyak duit haram Berkeliaran di sekitar mereka Sampai mereka istiqomah Kalau di Panti Jompo Kita cerita duit haram Mana ada duit haram di situ? Pas duit haram itu mau lewat kan Ditengah Ini pasti jauh Enggak salah kita lewat Dator Tuharang Adik-adik setiap kalian hatam Quran Kalian doakan Ya Allah Pak Upati kami Ibu Ketua Penggerak PKK kami Bapak Kapolres kami Bapak Kapolsek kami Bapak Dandim kami Bapak dan Ramil kami Bapak Ketua DPRD kami Jadikan mereka orang yang amanah Jadikan mereka orang yang istifamah Itu pesan Imam Ahmad bin Ambal Seandainya doamu makbul Dan doamu cuma satu Jangan minta istri solihah Jangan kalian minta istri solihah Kenapa? Karena kalau kau punya istri solihah Diminta kawanmu Mau kau berbagi? Mana mau? Jangan ibu minta suami yang soleh Kalau ibu minta Doanya cuma satu Doa ibu cuma satu Jadi suruh ibu minta doa Ibu minta Ya Allah kasih aku suami yang soleh Mohon maaf Ibu mau berbagi? Tengoklah Pak takutnya mereka Tapi mintalah pemimpin yang adil Kalau dapat pemimpin yang adil Satu kabupaten muko-muko Mendapatkan rahmatnya insyaallah Amin Pemimpin yang suka solawat Dihadirkan grup hadrah Pemimpin suka tablik akbar Tiga kali disuruh orang datang Mengejar-ngejar Abdul Sohman Dikejar ke Bekan Baru Dikejar ke Pelembang Dikejar ke Curug Untuk mendatang Cowak kalau pemimpinnya suka lagu dangdu Dibawakannya disini penyanyi rok pendek Pentasnya tinggi Yang nonton atuk-atuk Bisa digoyang Berserak gigi palsu Ibu bisa bayangkan Atuk-atuk datang Menengok artis dangdut Pakai roh pendek Pengajian Menganggu Menengok ke bawah Menengok artis Menleleh Elio Balik rumah Menengok bini Menleleh Emato Tapi kalau pemimpin kita suka kepada agama Ditolong sekolah pondok-pondok pesantren Guru-guru Para alim ulama Tapi orang selalu berpikir Kalau menolong sekolah agama Menolong santri Duitnya dari mana Makanya tadi saya tidak mau memberatkan APBD APBD APBN Duit negara Untuk jalan fasilitas Lalu untuk agama ini dari mana APBD pakai Kalau tak cukup Insya Allah umat masih sanggup Melalui badan amil zakat Nasional Penghapal Quran Jangan semuanya jadi Ustadz deh Aku tidak mau kalian penghapal Quran nih semuanya jadi Ustadz Jangan Jadi Ustadz ini berat Biar aku aja Aku mau kalian jadi Brimob Aku mau kalian jadi Kopassus Aku mau kalian jadi pilot Tapi ada juga ini Ustadz Begitulah kita menolong agama Allah Ada diantara penghapal Quran ingin berangkat ke Mesir Membuat proposal Ke bupati Ke wali kota Bu gubernur Tidak ada jawaban sama sekali Tidak dikasih tiket Tidak berangkat Tidak bisa ke Mesir Karena tak ada duit Ini Ustadz sedang nyindir Atau membicarakan siapa Tentang nasib kudung-kudung Tapi Ustadz kan berangkat juga Berangkat Karena Bapak saya punya kebun salur 100 anak Indonesia yang lulus Berangkat ke Mesir Karena krisis moneter Tahun 98 Yang berangkat cuma 74 Empat orang Yang lain tak bisa berangkat Karena tak ada duit Di antara yang berangkat adalah Ini orang Saya ke Mesir bukan tak ada duit Lalu Ustadz dapat beasiswa dari mana? Dapat beasiswa dari Al-Azhar Cairo, Mesir 5 September 1998 Terbang dari Cengkareng Menuju Cairo Naik pesawat Royal Jordan Airways Kan kaleng-kaleng Sampai di Cairo Banyak sama kakak kelas Naik pesawat apa? Royal Jordan Airline Saya bilang Itu lah tiket yang paling murah Sampai di Mesir itu Bertanya lah ke kawan-kawan Kau berangkat Aku diberangkatkan Bupati Kau berangkat? Aku diberangkatkan Wali Kota Kau dapat beasiswa dari mana? Aku setiap bulan dapat 100 dolar Sampai kapan? Sampai taman 4 tahun Tiket ditanggung oleh kabupaten Sakit hati saya Saya tak diberangkatkan Tak diberangkatkan Sakit Dendam saya Itulah mengapa Setiap dimanapun ceramah Asal ada Bupati Saya sampaikan itu Itu sakitnya Supaya adik-adik saya Tidak mengalami nasib Macam saya Insya Allah Kalian akan Tapi tak tahu juga Pak Bupati kan sudah habis Dua periode Belum habis Insya Allah Panjang Saya tahu Saya perut-perut nanya aja Setelah lagi Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekolah agama Sudah banyak Tapi fitnah Akhir zaman Luar biasa Ini adik-adikku Walaupun kepala kalian Al-Quran Walaupun di kepala kalian 30 juz Tapi yang merusak Kepala kalian Game online Game online Judi online Pinjol Bagaimana anak-anak bisa main game online Dari mana duitnya? Dari pinjaman online Menembak musuh yang tak mati-mati Dari mana dapat duitnya? Dari pinjaman online Kemana duitnya dipakai? Game online Main apa dia? Slot Juri online Dirusak Dari pinjaman online Kemana otaknya rusak Gara-gara pakai narkoba Sabu-sabu Mahal sabu-sabu Ganja Beli ganja Tak ada Mabuk di pom bensin Beli pertamak Mahal Mabuk solar Diisap pagi Tiga hari baru mabuk Kopi dicampur dengan spiritus Rencana mau mabuk Bukan mabuk Mati langsung Mudah-mudahan Allah menyelamat Begitu banyaklah tempat lain Untuk mengambil duitnya Kenapalah Bapak mengambil pas di depan aku Membanyak tempat lain Membanyak tempat lain Membanyak tempat lain Ustaz belum masukkan duit Begitu banyak tempat lain Kenapa lepas di muka aku itu Betul-betul Pak Aku kan sedang ceramah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa asli li sahimin bisalimin Wa aghrijna min baynihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Harimau mati meninggalkan Benar Gajah mati meninggalkan Gading Gubernur mati meninggalkan Kenapa Ustaz sebut gubernur Pak Upati sekarang saya ada orang Lama hidup banyak dirasa Jauh berjalan banyak ditengok Saya sudah banyak menengok Di berbagai tempat Dari Sabang sampai Papua Yang dibangun Tidak memberikan efek apa-apa Terhadap perilaku akhlak masyarakat Dibangun taman yang cantik Bagus Tapi tolong sediakan pengawalan Satpul VV di sana Karena kalau tidak Di taman itu mabuk Di taman itu pacaran Maka setiap malam ahad Malam minggu Mengalir dosa jariah Ke kubur Pemimpin-pemimpin Tapi kalau dibangun Pondok pesantren Tafiz Quran Mengalir pahalanya Sampai hari kiamat Insya Allah Amin Anak penghapal Quran Penghapal Quran Yang masih punya kekuasaan Punya jabatan Punya seragam Punya duit Pakai Untuk mendirikan rumah-rumah Tafiz Quran Wakap tanah Insya Allah Besok datang orang muko-muko Ke ketua majlis ulama Indonesia Pak ketua mu'i Saya dengar tadi Akbar Tadi malam Saya semangat Untuk membuat Tafiz Quran Itu ada tanah Itu tanah-tanah Tanah kebun itu Saya wakapkan Tanah siapa? Tidak tahu Jangan diwakapkan tanah orang Tanah kita Kita wakapkan Bapak punya tanah Luas Sejauh mata memandang Tapi begitu Bapak meninggal dunia Bapak masuk Kelobak Tanah Bapak diimpit Tanah Dimakan cacing Tanah Tanah Bapak akan diambil oleh ibu Betul bu? Betul Betul kan mereka? Dijualnya tanah itu sebagian Untuk liburan Bersama Bronis Brondong Manis Sore-sore Dijualnya lagi beberapa hektare Untuk beli Motor Jalan Jalan Petang Menelusuri Tepi pantai Muko-muko Bunyi kenal potnya larinya cuma larinya cuma 20-30 kilometer tapi pegangannya 120 oh my sweet bertanya lah lakinya yang baru tuh bertanya mana kubur laki kau yang dulu itu sangat saking kuatnya pegang betul bu betul betul memang susah ngomong sama orang jujur orang muko-muko ini tidak pandai bersang diwara apa yang didalam itu juga yang keluar mohon maaf ya pak kalau ini menyakiti hati aku tadi menyangka mereka mau berdustan apalah salahnya mereka kalian bilang tidak tadi kan bisa aja pas ku tanya kita ulang aja nanti tolong di edit ya gak bisa jadi di bawah saat life pula ini saudara laki yang dimuliakan Allah saya cuma mau menyampaikan bahwa kita semua akan mati orang kaya mati pejabat ini yang kuat-kuat ada orang sampai laki polisi tentara pak nanti ustad aku pun di belom yang kan tersinggung aku pun di gitu kita ini semua akan mati maka tinggalkanlah kenangan yang coba kalau aku tak saya tak datang kemari dapat berita mati apa kata orang muko-muko mampus aku sama kalau kami undang tiga kali tak datang juga mampus kau situ itu lah maka aku datang kemari sedang aku datang aja pentas hampir robo lagi sampai tak datang tapi setelah saya datang setelah tablik akbar setelah bercerama dapat kabar meninggal menangis orang muko-muko siapa meninggal usaha-usaha itu dia ditanya bahwa kenapa menangis aku belum sempat memfoto kemana maka tinggalkanlah kenangan yang bahwa setiap kali orang ke Jakarta melihat masjid istiqlal orang teringat untuk presiden insinyur Soekarno setiap kali orang pergi melihat masjid di kabupaten kota ada masjid lambangnya khas itulah dia masjid muslim Pancasila zaman presiden Soeharto ketika orang melihat it's me ikatan cendikewan muslim Indonesia bang mu'amalat bang syariah pertama menyelamatkan orang Indonesia dari riba orang ingat itulah dia Burhanuddin Jusuf Habibi tinggalkanlah kenangan yang baik rezim boleh berganti orde lama tumbang muncul orde baru orde baru tumbang muncul reformasi reformasi berakhir tapi masjid istiqlal tetap tegak berdiri masjid muslim Pancasila tetap tegak berdiri ikatan cendikewan muslim Indonesia bang mu'amalat tetap tegak berdiri ketika punya jabatan punya kekuasaan ingat yang ditinggalkan itu apa ditinggalkan rumah kalau mati rumahnya tinggal kalau kita mati rumah besar tinggal mobil besar tinggal bini besar yang ketawa santri pula macam paham apa yang kita tinggalkan Abdul Somad ingin meninggalkan kenangan yang baik untuk orang mukum-mukum tolong kalau ada yang tak baik cakap saya yang menyinggung perasaan yang tak berkenan di hati mau Bapak Ibu maafkan saya Alhamdulillah jangan bawa pulang jangan simpan di hati jangan pula buat update status besok pagi jangan pula sampai tersinggung kunci mendengar tausiyah Abdul Somad jangan tersinggung ada beberapa jamaah dengar termasa itu singgung pulang meninggal bukan karena cerama itu karena memang udah sampai ajalnya ini panitia membuat sekat ini karena majelis kita ini bukan majelis law bukan majelis sia-sia tapi majelis kita adalah majelis semua majelis sikir boleh campur laki-laki dan perempuan itu maka dibuat batas ini yang dari sini ke sana perempuan semua ini yang dari sini itu yang saya heran kok ada laki-laki kelompuan di sini rupanya orang ini tadi salah mudah-mudahan Allah mengampuni Allah memberikan ampunan buat kita semua insyaallah tablik akbar bukan sekedar tablik akbar ekonomi umatnya juga jalan saya pesan kalau saya datang ke satu provinsi setiap saya datang ke satu provinsi jangan tablik akbarnya dibuat di masjid kalau di masjid buat kajian subuh subuh di masjid tapi kalau malam buat tablik akbar di stadion di lapangan sepak bola di kor supaya apa supaya masyarakat bisa jualan masyarakat bisa jualan itu tujuannya balon-balon laku lampu-lampu kelap-kelip laku bukan cuma anak-anak yang memakai omak-omak pun memakai pulang dari sini tolong pulang dari sini jangan pulang ke rumah cari pedagang yang nampak jualannya belum laku beli beli siap beli beli pulang dari sini beli jualan mana nampak basuh goreng angkat soto angkat mie ayam pantai makan semua supaya apa membangkitkan ekonomi omat jangan sampai dia berdagang berniaga tak tahu kapan dijual makanya kalau sudah ada tablik akbar bangkitkan ekonomi omat bangkitkan makasih senang sekali tadi waktu lihat ada pasar malam berarti bangkit ekonomi omat ngajinya dapat dunianya dapat akhiratnya dapat siarnya dapat kenapa usah buat tablik akbar di tanah lapang sepak bola di stadion di alun-alun supaya orang yang lemah-lemah iman yang down begitu menengok tablik akbar ramai juga ternyata selama ini kusangka yang ramai cuma idul atah ngambik kupon daging rupanya ramai juga bangkit semangatnya mudah-mudahan sholat subuh berjamaah besok pun ramai juga insyaallah amin ya rabbal alamin saya dimana-mana tidak pernah ceramah lebih dari 60 menit sesuai ditulis di botol 600 ml walaupun saya tak nengok jam itu sudah terasa dari kesemutan kaki kan betul tadi saya mulai jam setengah 9 sekarang jam setengah 10 walaupun tadi saya menduga aku khusus malam ini dalam hati saya tak saya cakapkan khusus malam ini tidak pakai 60 menit kapan terasa begoyang lompat aku turun lupanya berkat doa orang mupo-mupo sudah satu jam tak ada begoyang-goyang biasa usah kalau ceramah itu jalan ke sana jalan kemari ini usah kenapa terdiam takut darah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tapi untung dengan beginilah kita ingat saya kan satu hari tau siat itu tiga titik pagi siang malam pagi siang malam macam makan obat lupa saya kalau ditanya orang usah pernah ceramah di tempat kami lupa lupa tapi kalau di muko-muko ini ingat usah ingat di tempat kami dimana yang itu oh iya masya Allah yang mana itu yang orang muko-muko sampai datang mengejar usah tiga kali tempat itu maksudnya bukan pentas ibu-ibu bapak-bapak yang naik ke pentas itu saking semangatnya saudara aku yang berada di bawah penuh sampai ke tepi jalan juga saking semangatnya mudah-mudahan semangatnya bukan karena yang lain tapi karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kalau pengajian tablik akbar umat Nabi Muhammad masih ramai padat macam ini ibu-ibunya masih pengajian macam ini saya yakin dan percaya muko-muko masih tetap selamat sampai 30 50 100 tahun yang akan datang tapi kalau pengajian tablik akbar yang hadir atu-atu nenek-nenek alamat kapal akan tergelam tapi begitu saya lihat tadi yang di depan anak-anak muda masya Allah berarti DPRD tahun 2045 sekarang 2000 sekarang 2024 jadi adik-adik kita ini umurnya 1820 berarti 2044 mereka yang akan menjadi kepala dinas kepala badan kepala kantor berkepala tak berkepala mereka yang sekarang duduk di bawah mereka niling akan naik ke atas mereka yang sekarang duduk di bawah mereka akan naik ke atas pentas dan yang di atas pentas ini akan masuk ke bawah tahun 2024 kalian di bawah 2044 dalam rangga ulang tahun muka-muka yang ke 41 mereka menelpon waktu itu mereka kabar keseran Assalamualaikum Waalaikumussalam waktu itu suara saya udah murah betul betul ini Ustaz betul tak salah kami dari muka-muka ingat saya itu berkesan bagi saya muka-muka bisa Ustaz datang ke muka-muka insyaallah saya datang tapi kami Pak Ustaz mau meyakinkan memang betul Ustaz Soman betul lah saya bilang masih hidup Pak Ustaz masih saya bilang tahun 2044 waktu itu saya masih hidup yang lain-lain ini meninggal jangan pernah berpikir bahwa yang mati itu orang kita selalu berpikir yang mati itu orang berpikirlah bahwa kita yang mati saya tidak pernah menceramahi orang Bapak akan mati Ibu akan mati enggak saya selalu berpikir aku akan mati apa yang akan aku bawa menghadap Allah ala Ustaz ngomong mati ngomong mati memang Ustaz ingat mati nanti siapa yang datang ke rumah saya saya tunjukkan kain kapan saya sudah siap kain kapan kapur baru sudah ada tasnya saya kasih tahu istri saya ini tas kalau nampak kau nanti nafas udah hilang judul lagunya setengah nafas ku pergi aku bawa aku ingin kau yang membisikkan ke telinga aku di sebelah kanan nanti la ilaha ilaha ilallah bapak mesti berkata begitu jangan bapak hanya cerita mama mama bisikkan i love you ya banyak orang bisa bercinta banyak orang bisa tertawa tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha ilallah siap siap mati aku kalau aku mati di Sumatera Utara saya pesankan ke tim di Sumatera Utara kuburkan aku di sebelah kubur makam emakku sudah saya kosongkan ini kosong jangan kasih siapapun sampai aku mati kuburkan sini tapi kalau aku mati di Papua jangan kalian bawa jenazahku ke kampung tiketnya mahal kuburkan dimana meninggal kuburkan situ jangan menyusahkan orang jangan sampai meninggal sesuatu di muko-muko pikir orang udahlah mundangnya payah mengantar jenazahnya lagi payah dan kita campakannya ke laut cerita mati jangan pernah berpikir orang yang mati kita selalu cerita mati orang mati kita mati kita akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang paling kita inginkan adalah kalian anak-anakku kalian yang dulu kami azankan waktu lahir saat kalian lahir kepala kalian diletakkan di sebelah kiri kaki di sebelah kanan telinga kanan kalian mendengar azhadu Allah ilaha illallah meleleh air mata ayah kalian mengazankan kalian yang diinginkannya apa yang diinginkannya saat sakratul maut kalian lah yang membisikkan ketelinganya la ilaha kalian penghapal Quran kalian dari Darul Quran Darul Quran Baitul Quran kalian yang apal Quran kalian yang sudah ditest tadi nyambung apalannya kalian yang membisikkan ketelinga ayah kalian karena kalian didiri agama coba kalau kalian tidak dimasukkan ke Tafis Quran meninggal ayah kalian yang dibisikkannya mana surat tanam surat sawit surat kareh STNK BPKB Bapak kalau tak percaya malam ini coba Bapak kurang-kurang masuk bangunkan istri Bapak mamah 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 cobalah tes ibu pun kalau mau ngetes kita juga cobalah malam ini agak-agak jam-jam 2 papa ada yang datang ada yang datang langsung jam 3 diambilnya sabun mencabut cincin ibu tapi kalau suami ibu malam ini hadir tak bisa kamu dah bocor malam ini ibu buruk-buruk mati dia datang aku tahu insyaallah tabarakallah ibu bahagia malam ini bapak bahagia insyaallah terasa tak ada tagihan hutang kan iyalah belum tanggal 1 senaraki yang dimuliakan Allah SWT dimana letak kebahagiaan wallazhi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin Allah yang menurunkan kebahagiaan ke hati orang yang beriman hati yang bahagia itu hati yang mana hati yang selalu berzikir mengingat Allah subhanallah walhamdulillah walau ilaha ilallah walau akbar walau awla walau walau kuwata walau ilaha 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 bilah ilaha ilaha ilppo azim kalau hati diisi zikir dia bahagia tapi kalau hati tak diisi zikir oh merana bu buka gorden nampak rumah orang baru buka pintu nampak mobil orang baru pergi undangan nampak kawan menyendok gulai gulainya biasa cincinnya tidak ada betul yang kucakapkan ini betul betul semua kata orang tidak ada jalan lain yang menyenangkan hati maka banyak berzikir buka pintu nampak rumahnya baru Alhamdulillah wa syukurillah kau bang kenapa tak bisa macam itu kalau kita berserah kepada Allah itu nikmat yang diberikan Allah kenapa kita musti hasad iri dan besok hari besok hari hari ahad hari ahad undangan nikah kau dari mana bro aku dari acara nikah kawan kawan kau itu kan iya sama-sama SMP iya sama-sama SMA iya sama-sama kuliah iya kau dulu yang ngantar dia kuliah kan itulah aku yang ngantar kuliah rupanya nikah pula sama orang lain tapi kalau hati kau bersikir kau bawa rencana Allah lebih indah lagi maka kau tetap datang ke acara pernikahannya kau naik ke atas pentas dan berkata barakallah lakuma wa maraka alaikum wa jama'abainakuma fi khair tapi kalau kau tidak bersikir menengok surat undangannya langsung bakar setan memangnya marah-marah menyelesaikan masalah memangnya kalau kau bakar surat undangannya langsung bercerai dia dengan suaminya langsung kau datang mengatakan ku tunggu jandang coba kalau kau ingat pada Allah datang orang mana-mana si ngompor-ngompori apa kata orang itu kawan kau dulu kan iya kau antar dia ke kampus kan iya kau nikah sama orang lain karena memang yang layak mendampingiku lebih hebat lebih hebat lebih kaya lebih cantik lebih putih bidadari dari surga begitu selesai nikah dipertemukan Allah ditengok orang itu bidadari kau iya kok gemuk ini memang bidadari tapi diturunkan Allah di rumah makan selalu ada jawaban jangan pikirkan cakap orang kalau mikirkan cakap orang ini pecah pun bulu darah kita kurus kita apa kata orang kau tak makan ya gemuk kita apa kata orang pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping hidup ini biasa aja yang membuat susah itu adalah memikirkan cakap saya gak pernah saya pikirkan cakap orang kalau saya pikirkan cakap orang sudah lama saya struk buka youtube baca komen orang sakit kepala buka ig tengok komen orang sakit teguh buka tiktok tengok komen orang mati berdiri kita iyalah Ustaz Toman kan gak ada medsos saya ada medsos IGC itu yang followernya 9 juta itu maksudnya yang belum follow follow bukan song udah follow kalian mantap nah Ustaz main IG Ustaz main tiktok berarti Ustaz baca komennya aku memang ada baca tapi passwordnya tak ada tak bisa saya balas saya baca saya lewat dan tak pernah lengket di kepala saya beberapa komen-komen itu angin lalu aja memang ada beberapa komen itu yang saya ingat diantaranya komen yang Ustaz jadikan aku yang kedua ya kunci bahagia zikir yang kedua jangan dengarkan cakap benar kata Allah benar kata Rasulullah Bismillah hitawakkaltu Allah la hawla wa la quwata illa billah anjing manggonggong tapi lah berlalu adik-adik besok ke masjid apa kata kawan kok ke masjid ya bro iya kemarin kawan kita yang ke masjid itu dua hari meninggal tak usah balas bilang aja anjing menggonggong kapilah belu apa kau bilang aku anjing saudara kini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan adik-adik sukses dunia akhirat ibu-ibu menjadi ibu yang baik tetap membimbing mendidik anak-anak kita anak-anak dibimbing oleh bapaknya yang soleh yang baik-baik kenapa anak muda di muka-muka ini baik karena ibu yang melahirkannya baik saya sudah ceramah good home satu jam lima belas menit anak muda matanya masih itu menunjukkan bahwa anak mudanya sehat kalau ada yang mengantuk dengan ceramah dua kemungkinan pertama digoda setan yang kedua cacingan tapi di muka-muka ini rasanya tak mungkin orang kurang gizi kenapa karena padinya subur padinya luas dan ikannya langsung dari laut dan ikan di muka-muka ini matinya baru sekali kalau di tempat saya ikan itu sudah mati lima kali dari laut ke sampan sekali dari sampan ke kulkas dua kali dari kulkas ke kuali tiga kali dipanaskan tiga hari lima kali dimuko-muko segar makanannya sehat ikannya usat kok tahu tadi saya dibawa silahkan ini khas dari muko-muko saya makan ini pukul ikan saya makan enak kali makan jadi saya nggak nampak kenapa nggak nampak saya tengok bapak-bapak itu nggak nampak segar saya saya tengok pak rapor saya nampak saya tengok pak dantun saya nampak pak mumpati saya nampak masyaallah tabarakallah mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang bernilai amal so so leh apa pula somat ini gara-gara aja ibu-ibu saya ceramah itu kode etik aslinya 60 menit tapi kadang sebelum 60 menit pernah juga berhenti kapan waktu saya tengok ada kuda nil muncul baru setengah jam kita ceramah udah keluar itu maka kalau saya tahu saya itu mata saya tajam saya pandang ke belakang saya tengok ke kanan saya tengok ke depan dari tadi sudah belum ada satu pun yang menguap hebatnya orang muku-muku luar biasa tidak mengandang-ada tidak dibuat-buat memang saya perhatikan dari tadi entah orang ini takut menguap menguap itu bagian dari syaitan kalau kamu menguap kalau kamu menguap semampunya jadi tak boleh menguap itu sampai anak buaya pun masuk kenapa tak boleh karena rupanya menurut medis ada engsel pernah orang terlalu lebar menguap tak terkatup lagi Islam ini mengatur dari mulai cara menguap bersin pun diatur oleh Islam kalau kamu bersin suaranya dikecilkan letakkan telapak tangan ke wajah sampai begitu ini kadang banyak anak-anak muda mau mengejek kawan di sebelah sengaja di muka kawan Islam mengatur sedemikian rupanya sampai berjalan masuk ke toilet diatur kaki mana yang duluan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is masuk ke dalam masjid Allahumma akhirnya kita akan mati akhirnya our 401e khaba'is apa yang paling sering dilihat apa yang paling sering di dengar apa yang seling sering dipikirkan apa yang paling sering di renunggan sering ditengok sering didengar sering dipikirkan sering di renunggan Itulah yang akan dibawa nanti saat Sakaratun Saya sangka waktu sudah habis Rupanya mau ngasih tahu Sumbangan yang terkumpul dari masyarakat muko-muko Untuk saudara yang terkena korban di bumi Minangkabau Sejumlah 36 juta rupiah Baru DP-nya Ini masih dikirimkan lagi nanti Dan ada beberapa gelang rantai yang belum dijual InsyaAllah inilah yang menyebabkan Wallahu fi'aunil abdi Allah akan menurunkan pertolongan kepada hamba Makan al-abdu fi'aunil adih Selama hamba itu mau menolong saudaranya Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kabupaten muko-muko insyaAllah Ada anak muda sore-sore ahad bonceng pacarnya di tepi pantai yang cantik Ketika ditegur Kenapa kau bonceng-bonceng? Pacar-pacar saya Motor-motor saya Duit-duit saya Apa urusan kamu? Kucing kurap Kenapa kau bonceng cewek? Cewek-cewek saya Bapaknya nggak marah Mamaknya nggak ngamuk Dia mau sama saya Diam kau jomblo Yang nangi mongkar pun jadi takut Kalian mesti pandai menjawab Pacar-pacar saya Bapaknya nggak marah Duit-duit saya Motor-motor saya Kenapa kamu rese Kenapa kamu intervensi saya Memang pacar-pacar kamu Memang bapaknya tak marah Memang motor-motor kamu Memang duit-duit kamu Tapi kalau pantai ini mengamuk Airnya naik ke muko-muko Yang kena bukan cuma rumah kau saja Bodoh Rupanya kalau naik laut dari pantai Muko-muko ini menggulung Air laut itu nanya Kau yang pacaran kemarin ya Kegulung kau ya Kau anak Tafis Aku ke sana dulu ya Anak Tafis Dada Kau pikir begitu Om baik itu datang Yang kita lakukan malam ini adalah Amar ma'ruf Nah ii mongkar La ta'murun na bil ma'ruf Ajak orang Buat baik Walatan haun na'anil mongkar Jangan lakukan perbuatan mongkar La yusikan na'aya ba'azallahu alaikum iqaban Dikhawatirkan nanti akan diturunkan Allah hukuman Ingat Ingat Saya dibawa ke tempat Peta gempa bumi Paling banyak di Indonesia Waktu itu yang membawa saya General Gunardo Al-Mahruf Ustaz Abdul Samad Coba lihat Ditunjukkannya peta Indonesia Ini tempat yang paling banyak gempa Pak Ustaz Ditunjukkannya dari mulai atas Yang paling tidak banyak Kalimantan Yang paling banyak Pantai Barat Sumatera Dari mulai ajreh Turun ke Sumatera Utara Turun ke Sumatera Barat Turun ke Bengkulu Itu pusat Sampai saya ingat omongan dia Ini sualayatnya bencana Makanya kita mesti banyak-banyak berzikir Dan berdoa kepada Allah As-sodaqah tu tadifa'ul bala Sodaqah menyelamatkan dari bala malapetaka bencana Amar ma'ruf Nahi mongkar Jangan pakai narkoba Jangan berjudi Jangan bersina Jangan pacaran Ya Allah Ini malam Malam ahad Yang mestinya anak muda Anak lajang boncengan pacaran Tapi di muku-muku Anak muda Malah datang ke pengajian Allahu Akbar Padahal tadi sore pacarnya udah nelfon ya Kita jalan malam ini Tidak Kapan kita boncengan Say no to bonceng Terus hubungan kita gimana Pacaran kita gimana Nanti habis ngaji kita pacaran Ya Allah Kami malam ini ramai Kami malam ini ramai Amatkan dia Segera akan nikahkan ya Allah Amin Kalian anak saya Kalian keponakan saya Kalian saudara saya Saya tak jahat sama kalian Kalian adik-adik saya Kalian anak perempuan saya Kalian keponakan saya Kalian kakak saya Kalian keluarga saya Saya tak mau kalian jadi korban Playboy Habis pokok kelapa itu gelobang semua Saya tak mau kalian korban Dari hewan laut yang naik ke darat Semua yang di laut itu baik Tapi kalau sudah naik ke darat Jahat diantaranya buaya Mengaku semua Sampai hati Pak Ustadz Kami sudah pacaran 5 tahun Pak Ustadz Ustadz doakan putus 5 tahun kok pacaran 5 tahun pacaran Kalau ada anak muko-muko 5 tahun pacaran Itu sama dengan iklan roti Dibuka Dijilat Dicelupin Gak dimakan-makan Dibawa pinggir pantai Bonceng sana Bonceng sini Motor sana Motor sini Masuk angin Gembung Yang masuk angin lagi-lagi apa perempuan? Perempuan Yang muntah-muntah lagi-lagi apa perempuan? Perempuan Yang malu keluarganya lagi-lagi apa perempuan? Perempuan Yang melahirkan anak meregang nyawa lagi-lagi apa perempuan? Masih mau? Bodoh Kepunakan saya perempuan Saya tidak mau perempuan dimain-mainkan Kalian memang laki-laki Anak saya laki-laki Tapi ingat Kalian akan punya anak Perempuan Kalian punya istri? Masa laki-laki? Selamatkan anak-anak muda kami dari pacaran dan LGBT Ya Allah Amin ya Rabbat Alamin Sembilan puluh menit Sudah jam sepuluh Di akhir majlis Mari kita sama berdoa kepada Allah Di hari ulang tahun Muko-muko yang ke-21 Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Muko-muko Beldatun Taibatun Warabun Rabur Pemimpinnya adil dan amanah Rakyatnya makmur dan sejahtera Selalu dalam naungan dan lindungan Allah Dijauhkan dari malapetaka bencana dan musibah Selalu dalam rida istiqamah iman dan Islam Mati dalam keadaan husnul khatimah Masuk surga bersama Rasulullah S.A.W Ala hadihin niya al-fatiha Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax